Om Swastiastu, Semeton Tribun Bali, kali ini saya, Anagung Sri Kusniarti, akan menjelaskan tentang nama yang sesuai dengan Aksara Suci dan sesuai dengan pancowara kelahiran dalam kepercayaan Hindu di Bali. Berdasarkan penjelasan dari Ide Pedanda Nabe Gede Buruan, Geria Sanding Pejeng Gianyar Bali, bahwa penentuan nama bagi seorang anak yang lahir ke dunia ini sangatlah penting. Beliau menjelaskan bahwa nama-nama diri yang diberikan pada seorang anak yang sudah lahir dibuat untuk menunjukkan identitas diri dari anak tersebut. Selain itu juga untuk menunjukkan identitas sosial dari anak tersebut dan tentu saja dari keluarganya. Pemberian nama kepada seorang anak yang lahir dalam masyarakat Hindu di Bali sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tua, anak tersebut. Tentu saja selain memberikan nama yang baik, orang tua dari anak khususnya yang beragama Hindu di Bali juga harus memelihara kehidupannya dan juga memberikan kehidupan yang layak agar anak ini bisa tumbuh dengan baik di masa depan. Nah tribuners tentu saja jika teman-teman tribuners di rumah sudah mempunyai anak berharap nama yang diberikan untuk anaknya dapat memberikan vibrasi positif sehingga anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan juga mampu menjadi putra-putri yang berguna bagi keluarga, bangsa, bahkan masyarakat sekitar. Untuk itulah sulinggih yang juga pensiunan dosen Universitas Udayana ini menerbitkan buku yang berjudul Tenung Jodoh Nama Praktis. Buku ini adalah buku mengenai ramalan untuk mencari nama yang baik bagi seseorang, baik makna kata-kata yang membentuknya maupun penggunaan huruf-hurufnya. Tenung atau ramalan adalah salah satu yang juga dimanfaatkan seseorang untuk mengetahui keadaan kehidupan atau nasib seseorang yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Beliau menjelaskan tenung pun ada berbagai macam, ada diantaranya tenung jodoh, tenung nama, tenung arah rejeki, dan lain sebagainya. Walau demikian ide pedanda mengingatkan kepada teman-teman tribuners di rumah bahwa tenung adalah ramalan sehingga tidak menjadi patokan pasti namun menjadi harapan yang baik bagi semua orang. Untuk itulah ide pedanda berpesan kepada teman-teman tribuners di rumah agar pemberian nama kepada putra-putri Anda harus sesuai dengan sastra-sastra Hindu. Lanjut beliau di dalam kitab menawa darwa sastra sebagai salah satu sastra suci Hindu di Bali dan Nusantara bahkan dunia disebutkan bahwa orang tua hendaknya melakukan upacara nama daya pada usia 10-12 hari setelah kelahirannya atau pada waktu hari baik dalam kedudukan mahurta dibawah bintang-bintang kebahagiaan. Ide pedanda juga menjelaskan bahwa setiap kelahiran membawa aksara sucinya sendiri-sendiri loh tribuners. Maksudnya adalah sesuai dengan perhitungan nama di dalam wawaran atau pancawara serta dalam teori hitungan. Aksara ini sesuai pancawara dari kelahiran setiap orang sebab kelahiran setiap orang itu memang spesial loh tribuners. Contoh yang pertama, apabila kelahiran pancawara-nya umanis maka aksaranya adalah ha-na-ca-ra-ka dengan arah timur. Kemudian kelahiran paeng arahnya selatan aksaranya dat-ta-sa-wala. Lalu kelahiran pon arahnya di barat, aksaranya pada jaya-nya. Nah untuk kelahiran wage arahnya di utara menguasai huruf ma-ga-ba-ta-nga. Nah uniknya kelahiran kliwon adalah arahnya di tengah memiliki posisi yang netral sehingga menguasai semua huruf di atas termasuk vokal A, I, U, E, O. Nah tribuners, berdasarkan huruf-huruf yang dikuasai oleh masing-masing pancawara inilah maka akan dapat bahan huruf-huruf pertama nama seseorang yang selanjutnya digunakan untuk membuat nama pokok dari seorang anak itu. Beliau mengatakan semakin banyak huruf tadi yang sesuai kelahirannya masuk di dalam sebuah nama maka tentunya akan semakin baik. Tapi jangan lupa tribuners, nama yang dimunculkan harus lazim dan enak dengar serta tidak terlalu rumit. Misalkan saja kelahiran umanis yang menguasai huruf Hana-ca-raka bisa diberikan nama yang sesuai dengan hurufnya seperti iwayan-cana, raka, narka, rai, rana, dan lain sebagainya yang sesuai dengan huruf Hana-ca-raka itu tribuner. Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya nama-nama ini sudah sesuai dengan sastra-sastra Hindu yang digunakan dalam penentuan jodoh loh tribuners. Jadi berdasarkan perhitungan atau memperhitungkan makna nama termasuk makna huruf yang digunakan. Dengan nama yang telah sesuai dengan sastra ini maka keakuratan hasil tenung jodoh yang disebutkan itu diakini kebenarannya. Sebab kata beliau tenung jodoh berdasarkan huruf dalam urayan ini ada tiga. Di antaranya huruf depan, konsonan, dan huruf terakhir. Nah demikian penjelasannya tribuners. Semoga tribuners bisa tercerahkan nih untuk memilih nama yang terbaik bagi putra-putrinya di rumah. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.